oke teman-teman setiap ada orang keluar dari dapur kesini pasti dia itu sudah disini apa sayang ini teman-teman tadi aku ngeruk paret ini ya tapi yang sebelah sini belum tak keruk nih kurang nanti tak keruk lagi yang sebelah sana aja tak dalem ini tuh biar dalam jadi nih kalau pas asat kita ketahuan mana yang kurang dalam itu baru tak keruk segitu ya teman-teman nanti ah istirahat dulu yes maklum aku ini kalau kerja kotor-kotornya seundele-undele gitu ya teman-teman yes pokoknya ini kerja nanti juga kotor terus kita mandi ya teman-teman itu cangkulku masih ada tapi nanti aku mau ngerukin lagi tapi sudah panas loh kewewez lagi loh pasirnya sak monokehe di dalamnya itu nanti mau tak kerukin lagi harusnya di sebelah sini memang kudunnya diuruk sebelah sini harus diuruk ini pung-pung asap gitu ya diasapin dulu dikeringkan dulu terus ini dikasas pasir dan semen supaya dia enggak tergerus ya teman-teman emang harus gitu sih dia akali gitu cek tuh nanti tak cari semen kalau pasir masih ada pasir di luar sana masih sisa nanti beliin semen satu terus diuruk sini supaya apa namanya dia enggak ngecembeng terlalu ke tritis astagfirullahaladzim apa kayak masya Allah ya Allah ikan lele itu kalau gelupak-gelupak gitu kayak ular nagal sampai loncat-loncat kita lihat ya teman-teman kita ngintik kenapa itu ikan lele sedang apa mumbul-mumbul tadi gelupak-gelupak kayak ular naga nah ini teman-teman peteku mentiungnya kesana memang sengaja ya yang pucuk itu ditarik kesana supaya nanti tumbuhnya itu dia itu ke bawah ya teman-teman nah ini nah ini kan nanti tumbuhnya ini ke bawah supaya pucuknya itu enggak enggak ke atas kalau ke atas kalau mau memanen susah enggak menek tapi ya moga-moga aja ini peteku begitu di soteng dia berhenti bergelembang ini juga pohon durian ini pohon putih sampai sini pohon durian ini katanya 3 tahun berbuah tapi ternyata enggak berbuah waktu beli katanya cepat berbuah ini sudah sudah 3 tahunan loh kita tanam tapi kok enggak buah-buah ya mungkin masih pembentukan cobain pembentukan itu ya apa namanya daun-daun badannya dulu supaya kuat gitu ya apa ya lihat apa sudah dong kan tadi udah makan santai tadi tuh terkejut kaget ya ada ada orang ke rumah orangnya orangnya gitu kan sekalinya tak lihat dari depan montornya di samping rumah kesana di ujung rumah kayu ujung gudang lihat terus dicari di ujung gudang ada montornya enggak ada orangnya sekalinya orangnya sudah di belakang sudah di belakang dapur yang mengejutkan yang mengejutkan lagi kan disini ada yang ikut aku ya karena dia dari Jawa enggak ngerti kalau orang di Kalimantan ini suka pakai bedak dingin ya teman-teman mukanya itu kan suka dikasih wajahnya ini di di beludru sama bedak dingin yang putih gitu loh yang dari beras gitu loh lah dikiranya takutnya itu orang apa gitu ya jadi aku bilang kalau orang sini memang pakai bedak dingin supaya enggak panas itu enggak biasa biar ke pasar kemana jalan-jalan itu orang enggak apa-apa pede aja pakai bedak dingin nah tadi itu ketanya ini bu siapa oh iya mau beli itu mau tak beli oh itu enggak dijual lah itu sudah tua-tua iya memang saya nanam laos disana banyak kan itu itu kan banyak laosku itu memang buat pager bu dan itu kalau ada yang minta sedikit mau masak mau masak itu tak suruh ambil sendiri serai kah atau laos kah terserah kalau tetangga tetangga sini kan banyak ini kalau minta serai atau minta laos itu di tempatku jadi aku tuh menyediakan kalau tetangga mau minta laos mau minta serai itu silahkan ambil sendiri makanya seperti hutan gitu untuk pager tapi kalau tetangga yang mau masak ya mau ambil sendiri duduk sendiri itu banyak serai sama laos kata orang tadi mau dibeli buat makan minumin sapi katanya kok minumin pakai laos ya sama gula merah katanya ya itu enggak dijual bu biarin tumbuh gitu yaudahlah terus orangnya tadi oh iya maaf bu tak kasih tahu kalau beli laos banyak itu di sana di seberang itu mau berapa ton banyak di sana kita juga di sana nanam laos juga di sana di sana di sana di sana